Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to Biology Class Kali ini kita akan belajar tentang sistem penapasan pada manusia Kalian semua pasti masih ingat Organ-organ penyusun penapasan meliputi hidung, paring, laring, penggorokan, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru yang di dalamnya mengandung alchiolus Ini adalah ilustrasi sistem organ penapasan manusia Organ yang paling luar adalah hidung Hidung memiliki bagian dalam yang disebut rongga hidung Di dalam rongga hidung terdapat area yang berupa tonjolan-tonjolan tersusun dari tulang-tulang rawan Dan area ini disebut sebagai kongka Fungsi kongka adalah menghangatkan udara penapasan Jadi udara penapasan yang masuk sampai ke paru-paru Suhunya akan sama dengan suhu tubuh manusia Yaitu sekitar 36 hingga 37 derajat celcius Jadi meskipun ada kalanya orang yang tinggal di tempat dengan 4 musim Ketika musim dingin udaranya mungkin mencapai di bawah 0 derajat Mencapai minus sekian Maka udara yang nanti masuk ke paru-paru Suhunya pasti akan sudah sama dengan suhu tubuh manusia Yaitu sekitar 36 hingga 37 derajat celcius Atau orang yang mungkin tinggal di negara yang sangat ekstrim panas Suhunya di atas 40 derajat celcius Bagaimanapun nanti udara yang masuk ke paru-paru Suhunya akan tetap sama dengan suhu tubuh manusia Yaitu sekitar 36 hingga 37 derajat celcius Nah itulah fungsi kongka Untuk menghangatkan udara Sehingga suhu udara itu akan sama dengan suhu tubuh manusia Berikutnya ada bagian yang disebut faring Faring merupakan percabangan antara Tenggorokan atau trachea dengan kerongkongan Kalau saya gambarkan Kerongkongan itu ada di sebelahnya Tenggorokan Kerongkongan merupakan saluran pencernaan Jadi lewatnya makanan Sementara tenggorokan adalah saluran penapasan Untuk lewatnya gas atau udara penapasan Di faring terdapat klep Yang disebut epiglottis Klep ini akan membuka dan menutup Sesuai kebutuhan Jika ada udara yang akan masuk Maka bagian tenggorokan yang terbuka Sedangkan bagian kerongkongan ditutup Begitupun sebaliknya Setelah faring ada laring Laring merupakan pangkal tenggorokan Jadi tenggorokan yang paling atas Pangkalnya itu disebut laring Selanjutnya adalah trachea itu sendiri Atau tenggorokan Tenggorokan itu bercabang dua Cabang tenggorokan ini disebut bronkus 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 Bercabang lagi Dan cabangnya ada banyak Baik di paru-paru kanan Maupun paru-paru kiri Cabang bronkus adalah broncheolus Broncheolus bermuara di suatu saluran buntu Ini berupa kantong kecil Di dalam paru-paru Kantong-kantong kecil Nah ini adalah alveolus Rau-paru kita itu ada sekitar 3 juta alveolus Jadi ada sekitar 3 juta kantong-kantong kecil Dan kantong ini berdiding tipis Tersusun dari jaringan epitel satu lapis Udara penapasan akan masuk pertama melalui hidung Lalu dihangatkan di kongka Selanjutnya udara melewati faring Laring Trachea atau tenggorokan Bronkus Broncheolus Dan sampai lah ke alveolus Kalau saya gambarkan satu buah alveolus kurang lebih seperti ini Udara dari broncheolus tadi sudah sampai ke alveolus Udara itu mengangkut banyak O2 Alveolus permukaannya ternyata diselimuti oleh kapiler-kapiler darah Nah ini saya menggabarkan satu buah kapiler darah Ingat kapiler darah itu apa? Pembuluh darah yang paling kecil Di dalam kapiler darah ternyata banyak mengandung CO2 Dari mana CO2 ini? CO2 ini merupakan sisa dari proses pembakaran Atau reaksi kimia di dalam sel tubuh kita Jadi ketika ada proses pembakaran makanan Akan menghasilkan sisa antara lain adalah CO2 Atau karbon dioksida Di alveolus ini akan terjadi pertukaran antara O2 dengan CO2 Dimana O2 dari alveolus akan masuk ke kapiler darah Setelah sampai kapiler darah O2 ini akan beredar bersama darah Ke seluruh tubuh Sehingga seluruh sel-sel tubuh kita nanti akan mendapatkan oksigen Sebaliknya CO2 dari kapiler darah itu akan keluar dari kapiler darah ini Menuju ke alveolus Terus keluar sampai ke organ penapasan atas kita CO2 akan keluar dan kita hembuskan ke lingkungan sekitar kita Pertukaran antara O2 dan CO2 di alveolus terjadi secara difusi Ingat, difusi adalah perpindahan zat dari tempat yang konsentrasi zatnya lebih tinggi Ketempat yang konsentrasi zatnya lebih rendah Jadi antara alveolus dengan kapiler darah Kadar oksigennya lebih tinggi di alveolus Maka O2 akan berdifusi dari alveolus masuk ke dalam kapiler darah Sebaliknya, kadar CO2 di kapiler darah dengan alveolus Lebih tinggi di kapiler darah Maka CO2 akan berdifusi dari kapiler darah menuju alveolus Cukup sekian di video kali ini Wassalamualaikum Wr Wb